Kembali lagi bersama saya Warina Ade Putra Kali ini saya sedang berada di kebun Dan akan panen cangkokan kimeng Dan sekaligus saya akan mereview Hasil cangkokan yang sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu Jadi ikuti terus video ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan di share Dan jadi sekarang saya sudah Berada di samping cangkokan yang akan saya panen Hari ini Jadi seperti ini penampakannya Ini usianya kurang lebih Sekitar 1 bulanan ya Atau 1 bulan lebih ini ya Ini akarnya sudah lumayan tua Dengan warnanya sudah coklat Sudah lumayan keras akarnya Jadi ini akan Saya panen hari ini dan sekaligus Akan saya Jelaskan tentang media yang akan saya pakai Untuk tanamnya nanti Dan juga di sebelahnya yang ini Yang ini adalah cangkokan yang saya buatkan video 2 minggu yang lalu Jadi hasilnya sudah seperti ini Sudah banyak akarnya yang tumbuh Tapi akarnya masih putih Atau masih muda ya Ini belum berani saya panen Karena takutnya nanti mati Kalau setelah dipotong Ini kita Tunggu dulu akarnya Biar berwarna coklat Atau lebih tua lagi akarnya Kurang lebih lagi Sekitar 2 atau 3 minggu lagi lah Ini akan saya panen Dan sekarang saya akan memotong cangkokan yang akan kita panen hari ini Jadi saya potong pakai gergaji ya Ini kita potong pelan-pelan saja Jadi sudah terpotong ini bahannya Jadi akarnya sudah lumayan ya Ini sudah banyak akarnya seperti ini Ini nanti kita tinggal tambahkan media saja Ini lumayan tinggi juga Cangkukannya ya Nanti kita tambahkan media ya Kita siapkan medianya dulu Sekarang saya sudah siap dengan peralatannya Jadi disini saya punya pot Ini pot biasa ya Pot plastik biasa Bunting Pisau Tali Dan juga media tanam Dan jangan lupa juga bakalannya yang sudah dipotong tadi ya Jadi untuk disini media tanamnya Saya pakai ini campuran dari pasir kali Tanah sama tekam mentah ya Jadi seperti ini sudah saya campur tadi menjadi satu Jadi sekarang saya akan menanam cangkupan yang sudah saya panen tadi Sekarang saya masukkan tanahnya dulu ke dalam pot Cukup sedikit saja ya Seperti ini Lalu kimeng yang sudah kita panen tadi Ini tadi plastiknya sudah saya lepas ya Dan sudah saya olesi dengan salep kambium di bawahnya Supaya tidak membusuk nanti di bawahnya Lalu kita tambahkan media lagi Ini untuk medianya saya pakai Yang sudah saya jelaskan tadi Saya pakai pasir kali Tanah Sama sekam ya Ini untuk penanaman cangkupan Jangan dikasih pupuk Supaya tidak busuk nanti batangnya Karena baru dicangkok Baru dipanen ini Jangan dikasih pupuk Cukup tanah biasa saja Jadi seperti ini Lalu ini akan saya ikat lagi pakai tali ya Jadi tujuan dari pengikatan ini adalah nanti Supaya panen yang kita lakukan ini Panen cangkokannya Setelah ditambahkan media Ditaruh di dalam kot Ini tidak goyang-goyang ya Dan kita punya kalau goyang-goyang itu Nanti mengambat pertemuan akarnya Kita kencangkan pakai tali saja Terima kasih telah menonton! 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 Jadi seperti ini hasilnya Ini sudah sangat kuat ya Kita angkat saja ini cangkokannya Ini potnya tidak akan lepas Jadi setelah diranam seperti ini Nanti akan disiram Lalu sekarang kita kurangi dulu daunnya ya Supaya nanti tanamannya tidak stress ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Ya jadi seperti ini hasilnya Setelah tadi saya potong beberapa cabangnya Dan juga saya bersihkan sedikit daunnya ya Jadi ini akan saya sisakan segini daunnya Ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akarnya nanti Dan walaupun daunnya yang sudah hijau-hijau ini Nanti akan menguning dan rontok itu pun tidak apa-apa ya Asalkan nanti pucuknya ini masih tetap segar ya Ya setelah itu akan saya taruh lagi di tempat yang tedoh ya Ingat di tempat yang tedoh jangan di tempat yang lemab Karena jenis pikus ini sangat disukai oleh hama penggerek batang Nanti kalau ditaruh di tempat yang lemab itu sangat mudah dicari oleh hama penggerek batangnya Dan hama itu sangat susah untuk diobati jika sudah terlalu masuk ke dalam batang pohonnya Oh iya dan juga nanti hasil potongannya ini tidak akan saya buang Karena saya sudah punya hasilnya seperti ini Bagaimana caranya Ya jadi seperti ini caranya Ini potongan yang sudah saya potong tadi Akan saya bersihkan lagi di bawahnya pakai pisau Cara tanamnya adalah simple sekali ya Jangan ditancapkan langsung ke tanah ya Kita akan buatkan lubang dulu di tanah seperti ini Kita pakai pisaunya Kita buatkan lubangnya dulu Lalu kita taruh ini Stekannya tadi lalu kita padatkan lagi tanahnya Seperti ini Ini cukup didiamkan saja ya Tidak perlu perlakuan khusus kalau untuk stekan yang sekecil ini ya Seperti ini ya ini sudah lumayan banyak akarnya Ini saya tanamnya Di tanah biasa Bahkan dengan sinar mata ripul ini ya Ini tetap masih bisa hidup Jadi untuk stekan yang kecil ini tidak perlu perlakuan khusus dan akarnya ini sudah lebat sekali ya Jadi sekian video dari saya kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di share Agar video dari channel ini tak berlanjut Dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi